Gratis Kita akan membahas tentang Persija versus Mitra Kukar Katai Negara Mitra Kukar kalah 2-1 atas selamanya kesebelasan Persija Namun di kebalikan itu uniknya ada yang licik Pertama wasit Wasitnya dibayar Markos ini cuma melompat sedikit namun penalti Dan yang kedua Gawang dipegang oleh pemain depan Pemain depan yang bernama Pemain sayap maksud saya Memegang penjaga gawang di hujung view Langsung ditebak dan disundul oleh Markos ini Kejadian itu tidak disengaja Eh kejadian itu maksudnya Tidak terbuka oleh wasit Tidak terlihat Apanya wasitnya yang dibayar apakah tidak ya Ya berikut Adin silahkan tulis ini Maaf saya tidak bisa wawancara Mohon ke Bimalan lagi Ya udah sekian informasi dari saya tentang Persija versus Mitra Kukar Yang berakhir dengan kejuaraan dari Persija Selamat Dan sampai jumpa Subscribe Subscribe di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!